Saya tidak tahu jika metode ini akan berfungsi untuk Anda atau tidak, tapi setidaknya itu berfungsi untuk saya. Biasanya masalah ini terjadi ketika kita bekerja di beberapa video track atau ketika kita bermain dengan Size & Position atau Chroma Filters. Here is the log file. First, if you stuck at certain percentage with no error indication, you should try to disable the parallel processing. Second, if it failed at certain percentage, try to add a blank video track and try to export it again. We add a new video track, just leave it blank, and just try to export once again. I hope it works for you. Thanks for watching.